Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat, gimana pun berada Hari ini saya akan membahas kontroformasi 433 Holding Oke guys, tapi sebelum membahas lebih jauh, saya mau disclaimer lebih dahulu Bahwa apa yang akan saya bahas dalam video ini murni pendapat saya pribadi Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya Kamu bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini guys Siapa tahu pendapat kalian bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya di awal musim nanti Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys Nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven atau juga bisa top up via login Jadi, tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya Top up aja langsung di Instagramnya KianoStore Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Terima kasih Oke, jadi kebetulan hari ini tim saya lolos ke babak final event Raja Diraja Tapi seperti biasa saya gak bisa selalu login tiap 2 jam sekali untuk mengambil sesi gratis tiap hari guys Alhasil tim saya hari ini belum dapat tropis sama sekali Gak apa-apa Jadi, biasanya saya hanya mengikuti event Raja Diraja yang untuk pelajar dicoba Apalagi di babak final kita selalu dipertemukan dengan lawan yang gak ada otak semua guys Dimana hampir semua peserta punya kualitas di atas rata-rata tim yang saya kelola Waduh, waduh, waduh Akibat saya tidak menurunkan mutu Dan dengan adanya event Raja Diraja Saya bisa belajar banyak hal ketika menantang tim lawan yang punya kualitas lebih besar dari tim saya Tanpa takut kondisi pemain inti terkura semua Tanpa takut pemain cedera Karena setelah pertandingan selesai Kondisi pemain saya akan kembali seperti sedia kala guys Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengalahkan tim lawan yang punya kualitas 20% lebih tinggi Yang menerapkan formasi 4-3-3 holding di event Raja Diraja musim ini Oke, tapi sebelum kita membahas kontrol formasi 4-3-3 holding ada baiknya Kita ketahui terlebih dahulu kelebihan formasi tersebut jika diterapkan ke dalam game 12-11 Oke, yang pertama Keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan Jadi dengan 4 pemain bertahan dan 3 gelandang tengah Formasi ini memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan yang efektif Gandang tengah dapat membantu pertahanan saat lawan menyerang Sementara penyerang tetap siap untuk melakukan serangan balik cepat guys Yang kedua, fleksibel dalam menyerang Jadi, dengan 3 penyerang Formasi ini memiliki potensi untuk menekan lawan dari berbagai arah Penyerang sayap dapat melebar untuk membuka ruang di area sayap Sementara penyerang tengah dapat bergerak lebih ke dalam Atau mundur untuk menciptakan variasi dalam menyerang guys Formasi 4-3-3 holding Memungkinkan tim kita untuk lebih efektif menyerang dari area sayap Yang cepat dan juga punya teknis yang baik Dan pemain sayap dapat menciptakan peluang dengan dribble dan umpan silang Atau melakukan tembakan dari sudut lapangan Apalagi jika kita menempatkan striker yang kuat Punya penempatan dan penyelesaian yang bagus seperti target man Formasi ini bisa jauh lebih efektif guys Kemudian yang ketiga memiliki kontrol yang baik di area tengah Jadi, 3 gelandang tengah akan memberikan kontrol yang baik atas lini tengah lapangan Ini memungkinkan tim kita memiliki kendali atas pemainan Mengatur ritme serangan dan menciptakan peluang lebih baik Dengan 3 gelandang tengah, formasi ini dapat membuat lini tengah lapangan menjadi area yang pada Ini dapat menghambat permainan lawan dan mempersulit upaya mereka untuk menciptakan peluang Gelandang tengah memiliki peran penting dalam mengatur aliran bola guys Membantu dalam pemulihan bola dan menghubungkan pertahanan dengan serangan Formasi 4-3-3 holding sangat cocok untuk menggunakan gelandang tengah Dengan gaya main flymaker atau pengatur pemainan Tapi didukung dengan atribut yang tepat juga guys Jadi, gelandang ini nantinya dapat menjadi otak tim dalam mengatur strategi serangan ke rekan-rekannya Dan yang terakhir, formasi 4-3-3 holding memiliki pertahanan yang cukup solid Jadi, dengan 4 pemain bertahan Seharusnya, formasi ini mampu memberikan perlindungan yang lebih baik ketika bertahan Seharusnya Jadi, ketika kehilangan bola Tim dapat dengan cepat membentuk barisan pertahanan yang kuat dan solid Itu jika kombinasi pemain bertahannya sudah sesuai guys Ya, ada, pokoknya ada baik buruknya lah Tapi, penting untuk diingat bahwa keberhasilan suatu formasi juga bergantung pada bagaimana formasi tersebut Sesuai atau tidak dengan gaya bermain tim kita Kekuatan individu pemain dan taktik yang diterapkan selama pertandingan Jadi, tidak ada formasi yang sempurna untuk setiap situasi guys Dan pelatih harus benar-benar memilih formasi yang paling sesuai dengan karakteristik tim dan lawan yang akan kita hadapi Dan pelatih juga harus mengetahui pemain-pemain yang bagus yang dimilikinya Formasi 433 holding memiliki sejumlah kelebihan tapi juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan guys Yang pertama, rentang terhadap serangan balik cepat dari area sayap Ya, karena formasi ini memiliki tiga penyerang yang sering melebar di sayap Ini dapat menjadi rentang terhadap serangan balik cepat dari lawan Terutama jika baik sayap atau gelandang tengah tidak segera kembali untuk membantu pertahanan Kedua, pentingnya pemain gelandang tengah yang solid Ya, ya betul Formasi ini sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi gelandang tengah Jika satu atau lebih gelandang tengah tampil kurang baik dalam pertandingan Maka tim dapat kehilangan kembali di area pengelapangan guys Ketiga, tekanan di area pertahanan Jadi, dengan hanya menempatkan empat pemain bertahan Formasi ini bisa menghadirkan tekanan ekstra pada lini belakang saat lawan menyerang dengan kekuatan penuh Jika baik-baik kesulitan mengatasi serangan lawan Maka formasi ini dapat lebih terbuka dan akan menciptakan lebih banyak luang untuk tim lawan mencetak gol Keempat, kurangnya ketenangan di area pertahanan Ya, formasi ini mungkin kurang cocok untuk tim yang ingin memainkan tempo pemainan dengan pertahanan yang tenang Dan ingin memulihkan bola dengan lebih baik Karena dengan hanya menempatkan tiga gelandang tengah Tekanan lawan bisa membuat tim kita kesulitan untuk menjaga bola dan mengatur tempo pemainan guys Kelima, rentan terhadap formasi yang mengandalkan banyak gelandang Jadi, jika lawan menggunakan formasi dengan menempatkan banyak gelandang Seperti formasi 3151 atau 343 Diamond Maka tim dengan formasi 433 Holding dapat menjadi rentan di area tengah lapangan Karena formasi 433 Holding memiliki jumlah gelandang yang lebih sedikit Sedangkan formasi yang kita sebutkan tadi punya gelandang yang lebih banyak dan unggul pemain di area tengah guys Keenam, keterbatasan dalam bertahan Oke, jadi formasi ini mungkin kurang efektif jika tim ingin bermain dengan cara defensif Dan hanya mencari peluang melalui serangan baik cepat Tiga penyerang dan tiga gelandang tengah senderung membuat tim bermain lebih ofensif Ketujuh, ketergantungan pada pemain sayap yang produktif Jadi, menurut pengalaman saya pribadi Efektifitas formasi ini juga sangat bergantung pada kualitas pemain sayap yang produktif Jika pemain sayap tidak dalam performa terbaik atau sedang cedera Maka potensi serangan tim menjadi lebih terbatas guys Dan yang terakhir, taktik, strategi, dan formasi lawan Ya, kita harus perhatikan itu Jadi, lawan yang cerdas biasanya dapat menyesuaikan strategi untuk mengatasi formasi 433 Holding Seperti yang akan saya lakukan Mereka dapat mengunci gandang tengah atau memanfaatkan ruang di area sayap untuk menguasai bola atau membawa serangan guys Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya Jadi, tidak ada formasi yang sempurna Tidak ada guys Dan keberhasilan atau kelemahan formasi 433 Holding Akan tergantung pada berbagai faktor Seperti taktik lawan, kemampuan individu pemain, dan strategi pelatih Jadi, penting bagi kita untuk memahami kelebihan dan kelemahan formasi lawan Dan beradakasi selama pertandingan berlangsung Agar hasilnya bisa jauh lebih efektif Dan formasi yang menurut saya sesuai untuk menghadapi formasi 433 Holding Yaitu formasi 343 Diamond Dimana formasi 343 Diamond memiliki kelebihan Pertama pada kekuatan di lini tengah Jadi, dengan 4 gandang yang membentuk pola Diamond Kemungkinan tim kita mengendalikan area tengah dengan lebih baik itu lebih besar Kemudian memiliki 2 pemain sayap yang bisa menjadi sumber kreatifitas dan menguasai lebar lapangan Serta punya kemampuan untuk menekan lawan di lini tengah lapangan untuk memotong pasokan bola pel penyerang lawan guys Dan disini saya punya 3 penyerang yang bisa bekerjasama dalam menyerang agar lebih efektif Tapi formasi 343 Diamond yang saya terapkan juga punya kelemahan-kelemahan yang harus dipertimbangkan guys Yang pertama, punya keterbatasan pada jumlah pemain bertahan Ya, disini saya hanya menempatkan 3 back Jadi, jika kedua back sayap meninggalkan limit pertahanan Dan terlambat turun Formasi ini akan sangat rentan terhadap serangan balik cepat Akan jadi sasar empuk serangan balik cepat tim lawan Yang kedua, penyerang sayap terkadang melakukan banyak tugas defensif untuk membantu limit tengah Dan ini menyebabkan pemain akan mudah kelahan guys Dan yang ketiga, rentan terhadap tim dengan gelandang yang kuat Yang dapat menguasai area tengah lapangan Apalagi jika lawan menerapkan formasi 3-1-4-1-1 Atau formasi 3-4-1-2 Atau formasi 3-1-5-1 Dimana ada banyak gelandang disana guys Gelandang tengah terutama ya, yang bisa mengatur tempoh permainan Jadi, formasi ini memiliki karakteristik yang berbeda Dan dapat efektif dalam situasi yang berbeda pula guys Dan jika tim kita ingin lebih fokus menguasai area tengah lapangan Maka formasi 3-4-3 diamond bisa lebih cocok untuk mendominasi area tengah Formasi 4-3-3 holding itu guys Tapi penting untuk diingat Bahwa kita harus selalu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan tim kita Dan juga tim lawan Selain itu, fleksibilitas untuk beradaptasi selama pertandingan juga Merupakan kunci kesuksesan seorang pelatih di Genta V11 Oke Jadi, setelah kita membahas kelebihan dan kelemahan formasi 4-3-3 holding Dan juga formasi 3-4-3 diamond Sekarang mari kita lihat hasilnya Dimana tim saya menang dengan skor 3-0 Menghadapi tim yang punya kualitas lebih tinggi dari tim saya Di pertemuan pertama event Raja-Diraja guys Bahkan mereka umul di semua area Dan kedua tim memiliki penyerang false name Yang punya kualitas tidak jauh berbeda Oke, dan sekarang mari kita analisis jalannya pertandingan yang cukup menarik Antara Icon City versus Hoot RI Dimana kedua tim bermain terbuka dan menghasilkan banyak peluang guys Icon City dengan 7 tembakan dan Hoot RI dengan 15 tembakan Nampak dari momentum chart ini kedua tim saling berbalas serangan guys Namun finishing menjadi masalah Icon City Dimana Wahudi dan kawan-kawan tidak berhasil memanfaatkan dua peluang besar yang mereka dapatkan Sebaliknya Hoot RI berhasil memanfaatkan 12 tembakan yang mengarah ke gawang dan tiga diantaranya berdua gol Dari segi taktikal, kedua tim menerapkan taktik yang cukup menarik Di kubu lawan pelatih Icon City yaitu Coach Andre menerapkan formasi 4-3-3 holding Sedangkan Hoot RI menerapkan formasi 3-4-3 diamond Nah penasaran mengenai laga ini dari segi taktikal Oke sekarang mari kita bahas sama-sama guys Berbeda dengan peserta Icon Raja-Diraja yang lain Pelatih Icon City menerapkan poken 4-back dengan formasi 4-3-3 holding Di lini pertahanan Icon FC diisi oleh 2 centerback dengan gaya main non-nonsense DC Dan didampingi oleh back pengolah bola Lalu di posisi back sayap kiri diisi oleh wingback Dan di posisi back kanan diisi oleh back kanan tanpa gaya main Kemudian Pahlepi diplot sebagai gelandang jangkar di lini tengah Lalu didampingi oleh Pahdinata dan Pojo di posisi midfielder center Lalu di depannya ada Abdeb dan Agus yang menumpang Wahyudi sebagai striker tunggal Sementara Hoot RI menerapkan pakken dengan formasi 3-4-3 diamond Di lini pertahanan Hoot RI menempatkan 3-back Di posisi centerback diisi oleh Ibrahim yang diplot sebagai stopper Sementara di posisi fullback diisi oleh Hanggara dan Paliama Kemudian Enric yang diplot sebagai gelandang regista Didampingi oleh David, gelandang Izala, Permanang, gelandang Botobo Dan Julian Bren sebagai gelandang Enganceh Lalu di depannya ada Muhammad Saleh dan Karim Adeyemi yang menumpang Kylian Mbappe sebagai striker tunggal guys Formasi 3-4-3 Hoot RI ini bisa berubah menjadi 3-3-4 ketika pasul menyerang Dan kembali ke formasi 3-4-3 ketika pasul normal atau pasul bertahan Sedangkan formasi 4-3-3 Holding yang diterapkan oleh Icon City Bisa berubah menjadi formasi 3-1-4-2 ketika pasul menyerang Dan menjadi 5-2-3 ketika pasul bertahan Dengan hanya menempatkan 2 winger sebagai opsi serangan dari sisi lapangan Serangan tim bisa menjadi lebih mudah ditebak oleh lawan guys Seperti yang terjadi pada menit ke-6 Dimana salah satu penyerang sayap Icon City berusaha mengiring bola ke area tengah Tapi bisa dengan mudahnya dihentikan dengan tackle keras oleh Emreken Seketika serangan pun berhasil dihentikan Icon City yang mendapatkan peluang dari situasi bola mati justru gagal mencetak gol ke gabang Hoot RI 3 menit berselang giliran Hoot RI yang berusaha membangun serangan Nah disini kita bisa melihat secara jelas perubahan formasi yang digunakan oleh Hoot RI Dari yang awalnya 3-4-3 menjadi 3-3-4 membuat lini pertahanan Icon City kesulitan menghentikan penyerang Hoot RI Karimandi Yemi yang memiliki skill luar biasa berhasil menghindari tackle keras yang dilakukan back Icon City Dan berhasil mencetak gol dari dalam kotak penalti Skor pun berubah 1-0 untuk keunggulan Hoot RI Lemahnya lini tengah Icon City berhasil dimanfaatkan oleh pemain tengah Hoot RI Alex Germana yang memiliki keahlian penggiring bola berhasil melewati 3 pemain tengah Icon City Dan mencetak gol untuk membawa Hoot RI unggul 2-0 di menit ke-15 Di menit ke-28 update nyaris memperkecil ketertinggalan Dia yang berdiri tak terkawal berhasil menerima umpan lalu mengiring bola melewati penjagaan Kemudian melakukan tembakan dari luar kotak penalti Tapi beruntung tembakannya masih belum menemui sasaran Di menit ke-31 Icon City kembali mendapat kesempatan melalui situasi bola mati Setelah David melakukan penanggaran keras di dekat area pertahanan Hoot RI Wahyudi yang ditugaskan menjadi penandang bebas lagi-lagi tidak bisa memanfaatkan kuang tersebut Untuk mencetak gol ke bawang Hoot RI 10 menit berselang, giliran Hoot RI yang kembali membawa serangan Kali ini giliran Muhammad Charlie yang mencoba melakukan penetrasi dari luar kotak penalti Tapi sayang sekali bola ribuan tepisan penjaga gawang Icon City belum bisa dimaksimalkan dengan baik Tembakan keras Mbappe dari jarak dekat masih bisa digagalkan oleh Pandroy penjaga gawang Icon City Setelah Jeddah turun minum, Hoot RI kembali melakukan build up dari area pertahanan Kerjasama api pemain Hoot RI nyaris berbuah gol setelah Mbappe menampilkan aksi yang luar biasa Tapi sayang sekali tembakannya lagi-lagi masih bisa diamankan oleh penjaga gawang mereka Hoot RI baru bisa kembali mencetak gol di menit ke-66 setelah berhasil memanfaatkan lemahnya lini tengah Icon City Kerjasama api penyerang Hoot RI tidak bisa dihentikan oleh pemain tengah Icon City Julian Brand yang mendapatkan bola tanpa pikir panjang melakukan tembakan dari luar kotak penalti Dan bola pun masuk ke gawang Icon City untuk membawa Hoot RI unggul 3-0 di babak kedua Setelah gol ketiga, Icon City benar-benar melakukan tekanan yang luar biasa di babak kedua Mereka beberapa kali mendapatkan peluang dari serangan melihat cepat Dan nyaris saja mereka berhasil memperkecilkan ketinggalan Tapi beruntung gol tanggukan Wahyudi dianggulir wasit karena dia terjebak offside Dan pertandingan pun berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Hoot RI Oke guys, jadi itulah sedikit highlight pertandingan antara Icon City versus Hoot RI Di mana lawan kita hari ini memiliki kualitas smutu yang lebih tinggi Tapi berkat taktik, strategi dan promosi yang tepat Akhirnya kita bisa mengalahkan mereka guys Oke, dan untuk taktik yang saya terapkan di pertandingan ini Seperti biasa, saya masih konsisten menerapkan taktik dengan mentalti menyerang Kugus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati Gaya tekanan rendah, gaya tekel mudah, gaya penjagaan Jaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala Nah, untuk statistiknya sendiri kita bisa lihat disini Jadi seperti yang saya bahas di awal bahwa dengan promosi 3-4-3 di Amon Tim kita bisa lebih dominan di area tengah Itu karena kita unggul jumlah pemain di area tersebut guys Dan dua gol yang bersarang ke Gawang Icon City juga dicatatkan oleh dua pemain tengah Yaitu Julian Grant yang menjadi man of the match pertandingan Dan juga Alex Permana Sementara satu gol lain dilesakan oleh Karim Adeyemi Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini guys Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai Semoga pembahasannya bermanfaat Terima kasih juga untuk membersi PNN Top Eleven Terima kasih buat partnersi PNN Top Eleven yaitu Kiano Store Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam warahraga, Salam Top Eleven Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati